ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tegangan permukaan dan gejala kapilaritas sebelum kita membahasnya lebih mendalam kita lihat dulu tayangan video berikut yang saya pilihkan dari YouTube ya ya ini kalau kita lihat ada silet yang kita tahu masa jenis silet itu lebih besar dibandingkan dengan masa jenis air namun silet tersebut tidak tenggelam ya dikondisikan sedemikian rupa tidak tenggelam ini adalah salah satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan tegangan permukaan zat cair jadi ada kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisinya berada di permukaan zat cair itu ya kemudian berbeda ketika silet itu berada dalam larutan air sabun ya ketika berada di dalam larutan air sabun ternyata silet tenggelam ada apa dengan kemampuan air sabun dibandingkan dengan air di dalam mempertahankan posisi silet tersebut di permukaan ya di permukaan zat cair tersebut nah disini saya ulangi lagi bahwa kita sudah tahu silet ini terbuat dari besi mempunyai masa jenis ya masa jenis dari besi ini ya tentu lebih besar dibandingkan masa jenis air namun dia tidak tenggelam tidak tenggelamnya ini karena dikondisikan sedemikian rupa sehingga ada pengaruh tegangan permukaan zat cair itu untuk mempertahankan posisi dari benda berada di permukaan kemudian ada peristiwa lain yang berkaitan dengan kapilaritas ya ini kita tunjukkan bahwa ada kemampuan dari zat cair untuk naik ke dalam pipa kapilar oke nah ini kalau Anda perhatikan ya di situ ya ini air sebenarnya yang sudah diberi warna nah air yang sudah diberi warna itu kita masukkan sebuah pipa kapilar ya pipa yang terbuat dari kaca dengan diameter tertentu ternyata air naik ke atas nah air naik ke atas mengalami meniscus cekung ya mengalami meniscus cekung nah ini juga berkaitan dengan kapilaritas yang tentu juga berkaitan dengan gaya tarik-menarik antar molekul ada yang disebut nanti adesi dan ada yang disebut dengan kohesi nah untuk lebih lanjut kita bahas persoalan berikut ya ya ini berkaitan dengan fakta fakta mengenai tegangan permukaan jadi peristiwa air itu yang ada di di daun ya yang kita sebut sebagai embun dia mampu mempertahankan posisinya di daun tersebut nah berarti air sebagai fluida atau zat cair memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya ya mempertahankan posisinya terhadap zat lainnya ya bidang lainnya sehingga tetap berada di posisi tersebut ya begitu juga ini air yang berada di jaring laba-laba nah ini juga kemampuan dari zat cair ya untuk berada pada posisi bidang sentuhnya ya ini berkaitan dengan tegangan permukaan begitu pula ini ada serangga yang dapat bertahan ya di permukaan air nah ini tentu juga berkaitan dengan tegangan permukaan kalau ini tampak apa namanya tampak biasa saja ya karena berkaitan dengan tegangan permukaan namun ini hal yang tidak biasa seperti klip ya yang terbuat dari besi kita tahu masa jenisnya lebih besar daripada masa jenis air namun tidak tenggelam dia berada di permukaan di permukaan air ya ini menunjukkan ada sesuatu sesuatu yang mampu mempertahankan posisi dari klip tersebut ini juga ada jarum ada jarum juga berada di permukaan zat cair padahal jarum ini masa jenisnya juga lebih besar dibandingkan dengan masa jenis air ini siret juga begitu sesuatunya itu disebut sebagai tegangan permukaan oke kemudian mengenai gejala kapilaritas tadi sudah dijelaskan bahwa ada kemampuan dari zat cair itu untuk naik ke dalam pipa kapiler ya apabila pipa kapiler itu adalah suatu pipa yang ukurannya lebih kecil daripada wadah-wadah utama dari zat cair tersebut tadi kita lihat disini wadah utamanya kan lebih besar kemudian disini ada pipa kapiler ya sebut pipa kapiler karena pipa yang dikondisikan apa namanya ya dikondisikan sangat kecil ya diameternya sehingga air itu naik nah air ini naik nah inilah berkaitan juga dengan tegangan permukaan dengan permukaan zat cair tadi berkaitan dengan kemampuan dari zat cair tersebut untuk naik ke pipa kapiler kemudian contoh uniknya tisu ini ada tisu ya tisu ini di salah satu sisinya diculipkan ke dalam wadah berisi zat cair ini air namun dikasih warna Oh ternyata setelah beberapa lama zat cair tersebut naik ke tisu ya naik ke tisu nah ini salah satu contoh dari gejala kapilaritas ya naiknya suatu zat cair ke dalam sumbu kapiler selanjutnya nah ini gejala meniskus cekung dan cembung jadi kalau air itu meniskusnya cekung ini bisa dilihat tadi fenomenanya ini cekung ya Kenapa dia bisa cekung jawabannya disini berkaitan dengan adesi dan kohesi adesi ini adalah gaya tarik menarik molekul yang berbeda jenis kalau kohesi adalah gaya tarik molekul yang sama jenisnya jadi terjadinya meniskus cekung ini karena adesi adesi lebih besar dibandingkan dengan kohesi kemampuan gaya tarik menarik antar molekul yang berbeda jenis itu lebih besar dibandingkan dengan yang sama jenisnya jadi gaya tarik menarik antara air dengan kaca wadahnya ini lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik antara air dengan air jadi adesinya lebih besar dari kohesi namun berbeda dengan raksa mengalami meniskus cembung Kenapa karena gaya tarik menarik antar molekul pada raksa itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik antara raksa dengan kacanya ya dengan kaca atau dengan wadah yang terbuat dari kaca jadi adesinya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan kohesinya itulah yang menyebabkan terjadinya meniskus cembung Oke selanjutnya kita akan bahas secara konsep mengenai tegangan permukaan tegangan permukaan ini tegangan permukaan adalah gaya permukaan persatuan panjang ya persatuan panjang permukaan jadi ini tegangan permukaan simbolnya gamma tegangan permukaan itu sama dengan gaya permukaan per panjang permukaan panjang permukaan nah ini bukan G ya ini gaya permukaan ini adalah gaya permukaan tegangan permukaan tegangan permukaan nah ini gama simbolnya ini ya gama kemudian tadi peristiwanya sudah kita bahas ya karena gaya permukaan ya panjang permukaannya l nya ini ada dua jadi ada dua karena kan permukaan satu dengan permukaan dua maka gaya permukaan f permukaan itu tentu saja l nya ini ada dua jadi gama dikali dua l nah ini ya gama kali dua l untuk kasus eh ini gelembung sabun ya yang ditarik nah ini contohnya kegiatan meniup balon sabun ya dengan suatu satu alat ini berkaitan dengan tegangan permukaan juga kemudian langsung ke soal berkaitan dengan tegangan permukaan ini ceritanya serangga dapat berjalan di permukaan air karena tentu saja karena tegangan permukaan zat cair ini ya jawabannya ya bukan karena gaya Archimedes bukan kenapa bukan gaya apung tadi ya kita sudah bahas bahwa tegangan permukaan ini untuk silet silet kan masa jenisnya lebih besar tapi kok berada di permukaan betul karena tegangan permukaan selanjutnya ini berkaitan dengan sebatang jarum ini ada sebatang jarum ya sebatang jarum dengan masa M dan panjang L diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air bila tegangan permukaan gamma masa jarum maksimum agar tak tenggelam masa jarum maksimum agar tak tenggelam kita ingat tadi gamanya sama dengan F per 2L ya jadi gamanya ya tegangan permukaan sama dengan gayanya gaya jadi ini ada gaya gaya berat benda tersebut B dibagi dengan 2L ya karena gayanya ini sama dengan M kali G yang ini dibagi 2L maka tentu saja M kita peroleh dari 2L 2L gamma kemudian per G nah ini jawabannya yang A nah sekarang kita lanjut bahas mengenai kapilaritas kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh sempit yang disebut sebagai pipa kapilar kalau di kita di dalam badan kita ini disebut pipa ya pembuluh darah ya sebagai apa namanya pipa kapilar yang dapat mengalirkan darah ya nah kita lihat disini air ada air meniskus cekung kemudian ada raksa meniskus cembung maka tingginya ya tinggi pipa ya tinggi selisih tinggi permukaan zat cair ini H nya ini itu diformulasikan dengan 2 gamma cos theta gamma tadi tegangan permukaan masa jenis zat cairnya dikali percepatan gravitasi dikali air air ini adalah jari-jari pipa kapilar kalau disini bisa kita lihat ketinggian ya ketinggian atau selisih tinggi permukaan zat cair antara wadah yang satu dengan wadah yang lain ya wadah yang luasannya lebih kecil dengan luasannya lebih besar ini bergantung dari diameter pipa kapilar jadi kalau pipa kapilernya itu jari-jarinya lebih kecil maka ketinggian selisih ketinggiannya antara wadah utama wadah yang besar dengan wadah yang kecil tentu akan semakin besar ini kalau kita tuliskan bahwa selisih tinggi pipa antara wadah satu dengan wadah dua yang ini ya itu berbanding terbalik dengan jari-jari pipa kapilernya ini R nya ya jari-jari pipa kapilernya jadi kalau semakin kecil pipa kapilernya maka kemampuan dari air ini nanti naik ya sehingga ada selisih dari dua permukaan zat cair yang sama ini akan semakin besar ya selisih tinggi permukaan zat cairnya akan semakin besar begitu juga dengan tegangan permukaannya ya tadi gamma berarti tegangan permukaannya akan mempengaruhi juga selisih tinggi permukaan zat cair jadi semakin besar tegangan permukaan maka selisih tingginya juga akan semakin semakin besar gitu kita langsung ambil contoh soalnya disini ada permukaan air masa jenisnya 1 gram per cm3 di dalam pipa kapilernya berdiameter 1 mm adalah 4 cm oke di atas permukaan air di luar pipa itu ya jika sudut kontak air bahan pipa kapilernya 60 derajat jadi ini tetanya 60 derajat besar tegangan permukaan air adalah tentu saja kita ketahui bahwa masa jenis zat cairnya 1 gram per cm3 jadikan ke kg per m3 jadi 1000 kg per m3 diameternya 1 mm maka jari-jarinya 0,5 mm setengahnya kan 1 mm kalau jari-jari setengah diameter 0,5 mm menjadi 5 x 10 pangkat minus 4 m jadi dari mm jadikan ke meter kenaikan air Y disini pakai Y sama dengan 4 cm jadi ini kenaikannya 4 cm 4 x 10 pangkat minus 2 untuk lebih jelasnya yang ini ya jadi selisih yang ini itu 4 cm selisihnya 4 cm nah sehingga diperoleh kenaikan air pada peristiwa kapilaritas gitu ya sama dengan lihat Y nya sama dengan 2 gamma cos 60 derajat rho gr sehingga diperoleh tegangan permukaan kan ditanya tegangan permukaannya itu sama dengan 0,2 N per meter kemudian soal lain ada sebuah pipa kapilar dengan diameter 0,2 cm ingat ini diameternya jadi harus dijadikan jari-jari diculupkan tegak lurus ke dalam fluida seperti pada gambar gambarnya yang ini nah peristiwanya sama dengan seperti ini ya jadi dia diculupkan kalau kita lihat ya ini peristiwanya tuh diculupkan ya tadi peristiwanya diculupkan berarti kalau dia diculupkan maka akan ada selisih ketinggian antara wadah satu dengan wadah yang lainnya sehingga diperoleh sudut kontak 60 derajat jika masa jenis fluida 2 x 10 pangkat 3 kg per meter kubik berarti tegangan permukaannya berapa dengan cara yang sama ya kita tulis dulu masa jenisnya 2 x 10 pangkat 3 kg per meter kubik kemudian diameter tadi pipa kapiler 0,2 kalau ditanya jari-jari setengahnya 0,1 cm atau 1 x 10 pangkat minus 3 meter ya ini 0,3 cm jadi kalau bingung untuk menentukannya lihat tadi kalau diameter 0,2 cm berarti jari-jarinya D per 2 ya diameternya 0,2 per 2 cm jadi sama dengan 0,1 cm dari cm ke meter itu dikali 10 pangkat minus 2 jadi 0,1 cm itu sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat minus 2 meter nah 0,1 ini kan 10 pangkat minus 1 1 dikali 10 pangkat minus 1 cm berarti 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 airnya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 kemudian kenaikan air y nya 25 cm jadikan ke meter 2,5 x 10 pangkat minus 1 dari sini diperolehlah tegangan permukaannya sebesar 5,2 x 5,0 Newton per meter ya dengan cara yang sama dimana ketinggian selisih ketinggian permukaan jat cair dari pipa kapiler ke wadah utama sebesar y sama dengan 2 gamma cos 60 derajat per progr oke selanjutnya nah ini masih soal yang sama tidak saya bahas silahkan nanti di cek sendiri ya oke nah ini ada pertanyaan literasinya kalau anda amati dari tabel berikut ya berdasarkan data tabel mengenai besaran tegangan permukaan jat cair apa yang membedakan larutan air sabun dengan air jadi ini ada air dengan air sabun anda perhatikan disini tadi sudah ditunjukkan fenomenanya disini ada raksa suhunya pada 20 derajat celcius tegangan permukaannya 0,44 N per meter sedangkan air pada suhu 20 derajat celcius tegangan permukaannya 0,072 N per meter tadi kita punya larutan sabun pada suhu 20 derajat celcius tegangan permukaannya 0,025 oke ya berarti kalau kita lihat yang bisa kita lihat fenomenanya larutan sabun yang tadi dengan dengan air ya dengan air kita lihat disini ternyata tegangan permukaan air sabun 0,025 sedangkan air itu tegangan permukaannya 0,072 berarti tegangan permukaan air itu lebih besar dibandingkan tegangan permukaan sabun dengan demikian kemampuan dari larutan air sabun untuk mempertahankan posisi dari besi ini ya silet ini tadi di permukaan lebih kecil dibandingkan kemampuan air untuk mempertahankan posisi besi ini di permukaan di permukaan zat cair oke demikianlah pembahasan kita mengenai tegangan permukaan dan gejala kapilaritas saya akhiri lebih kurangnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih